Pada tahun 1979, tiga orang petani, yaitu Endi, Soma, dan Abidin, melaporkan keberadaan situs Gunung Padang pada pemerintah. Direktorat P3SP maupun dari Puspandikbud, kemudian melakukan survei dan penelitian di situs ini. Penelitian dilakukan pada tahun 1980, dengan melibatkan arkeolog yang membidani kajian prasejarah, yaitu R.P. Soejono. Hasil dari penelitian arkeologis pada tahun-tahun tersebut menjelaskan, situs Gunung Padang adalah punden berundak dari masa Megalithicum. Namun, penelitian lebih lanjut dan mendalam, justru menemukan banyak hal yang mengejutkan. Arkeolog dari Direktorat Perlindungan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala maupun dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional mengadakan pemetaan, penggambaran, dan deskripsi situs Gunung Padang. Temuan punden berundak Gunung Padang cukup penting, karena menjadi studi banding situs serupa di Indonesia, misalnya situs Pugung Raharjo di Lampung, dan situs Lebaksi Beduk di Lebak. Ekskavasi arkeologis di situs Gunung Padang, tidak terjadi masa baru-baru ini, tetapi sudah dilakukan sejak awal penemuan kembali pada tahun akhir 70-an dan awal 80. Hasil ekskavasi pada periode itu menurut laporan Dede Bintarti pada tahun 1982 membuktikan, tidak ada tanda-tanda penguburan. Temuan hasil ekskavasi, hanya sebatas fragmen gerabah polos yang jumlahnya terbatas. Ekskavasi yang dilakukan pada 2003 di teras ketiga situs Gunung Padang, mendukung ekskavasi sebelumnya, bahwa tidak ditemukan adanya gejala penguburan masa megalitik di situs ini. Sementara itu, pada teras keempat yang terletak lebih tinggi dari teras ketiga, ditemukan bentuk tumpukan monolit, yang oleh N.J. Krom, diperkirakan merupakan kuburan. Padahal, tumpukan monolit tersebut bukanlah kuburan, tetapi merupakan penanda, bahwa inilah teras yang dianggap paling suci, tempat upacara paling sakral diadakan pada masa lalu. Berdasarkan studi arkeologis lebih lanjut, situs Gunung Padang merupakan punden berundak yang terdiri atas lima teras, dengan ukuran berbeda-beda. Teras pertama merupakan teras terbawah yang berukuran paling luas. Teras berikutnya cenderung mengerucut, dengan luas pada teras terakhir paling sempit. Teras pertama mempunyai bentuk segi empat dengan dua sisinya, yaitu barat laut dan tenggara dengan ukuran yang berbeda. Sebelum memasuki punden berundak, terdapat sumber air yang ditemukan sebelum menapaki tangga naik menuju teras, yang dinamakan sumur kahuripan. Sumber air berbentuk sumur yang sederhana itu, berada di kaki sebelah utara Gunung Padang, dan merupakan satu-satunya sumber air di kawasan punden berundak. Sehingga dapat dikatakan, bahwa sebelum memasuki kawasan punden, para masyarakat masa lalu melaksanakan penyucian sebelum upacara keagamaan di punden berundak Gunung Padang. Kisah yang masih dipercaya oleh masyarakat setempat hingga saat ini adalah, keberadaan airnya yang tidak pernah surut, walau dalam kondisi musim kemarau. Rahasia yang bersembunyi di bawah batu dan bumi di Gunung Padang, sama rumit dan menariknya, seperti yang ada di bawah piramida Giza dekat Cairo. Berkat teknologi arkeologi modern, seperti pemindai dan sinar ekstana, para ilmuwan sekarang tahu, bahwa ada banyak terowongan, ruang, dan pilar yang berada hanya 3 meter di bawah permukaan gunung. Sebuah tim ahli, sejak lama membayangkan, bahwa ada banyak kejutan di bawah pilar di atas struktur tersebut. Sekarang, mereka memiliki pemahaman dan wawasan yang lebih jelas. Menurut ketua tim Dhani Hilman Natawijaya, ilmuwan senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia mengatakan, ini kuil yang menarik, tidak seperti topografi sekitarnya yang sangat terkikis. Tim menggunakan teknik canggih untuk mengintip di bawah permukaan batu tanpa mengganggunya, termasuk radar penembus tanah, pencitraan tiga dimensi, dan metode lainnya. Akhirnya mereka menemukan, bangunan seluas 15 hektare ini, terdiri dari pilar, tangga teras, jalan setapak, ruang, tiang batu, dan banyak lagi. Setiap kali mereka melihat lebih jauh ke bawah, pemahaman baru dan keajaiban struktural muncul. Dugaan atas keberadaan struktur raksasa di bawah situs Megalithicum Gunung Padang pun, mulai terkuat. Dhani Hilman dalam forum tahunan American Geophysical Union 2018 di Washington DC Amerika Serikat mengatakan, ada beberapa bagian situs yang tidak terkubur, dan tampak berbeda dengan batuan yang ada di sekitar situs. Meskipun struktur itu disebut piramida, namun bentuknya berbeda dengan piramida lainnya yang dibangun oleh bangsa maya, yang berbentuk simetris. Dhani dan timnya menggunakan banyak teknik, seperti tomografi sinar X dan survei radar penembus tanah, untuk mengintip keberadaan ruangan, yang diduga kuil kuno. Dari hasil penelitian ini, tim peneliti berhasil menemukan beberapa lapisan dari sebuah struktur yang cukup besar. Luasnya sekitar 150 ribu meter persegi, dan telah ditutupi tanah selama ribuan tahun. Tiap lapisan tanah, menunjukkan periode waktu yang berbeda. Survei yang dilakukan tim peneliti, juga mendeteksi beberapa ruangan di bawah tanah. Tim peneliti menemukan, struktur dinding bangunan di bawah permukaan teras lima. Struktur dinding, tersusun atas batuan andesit dan direkatkan dengan menggunakan sejenis perkat khusus, atau semen purba. Sekretaris Tim Nasional Penelitian Gunung Padang Erick Rizky menjelaskan, struktur bangunan ini menjadi bukti, adanya ruangan di bawah teras lima situs. Struktur diduga buatan manusia, sebagaimana sejumlah artefak yang dinyatakan ditemukan pada kedalaman 1-2 meter di teras tersebut. Setelah meyakini keberadaan chamber atau ruang besar di bawah permukaan situs megalithicum itu, selanjutnya, tim terpadu riset mandiri melakukan uji tomografi. Tomografi sendiri adalah pencitraan yang tidak merusak untuk melihat penampang lintang sebuah objek, sehingga terlihat seperti diiris atau disayat dengan menggunakan gelombang seismik atau gempa buatan. Erick Rizky mengatakan, hasilnya ternyata sungguh luar biasa, menyempurnakan temuan yang sudah dilakukan dengan metode geofisika lainnya, yang memperlihatkan stratigrafi dan kekosongan ruang, akibat tersedotnya sejumlah besar air. Anomali bawah permukaan berupa rongga, perlapisan bisa tercitrakan dengan baik. Chamber yang selama ini menjadi perdebatan, kini sudah menjadi kenyataan yang tak perlu diragukan lagi. Dari penelitian yang kini dihentikan itu, diketahui jika radar satelit menangkap sesuatu yang dianggap penghantar listrik dari bebatuan di situs Gunung Padang. Seperti halnya Piramida Mesir, yang mana, pada tahun 1979, Dr. Kinaman dan Sir Flinders Petrie, telah menemukan bukti adanya Atlantis dari catatan kuno dan mesin listrik di Piramida Mesir. Sebelum tahun 1950-an, mereka tidak pernah membahas hal ini di depan umum. Keduanya diakini, telah menandatangani perjanjian dengan pemerintah Mesir dan Inggris, agar tidak membocorkan penemuan tersebut. Secara kosmologis, para pembangun situs ini telah memperhatikan tata langit di atasnya. Bila situs ini benar dibangun pada masa prasejarah, maka, arsiteknya tentulah orang yang mengerti ilmu perbintangan. Situs ini, ternyata syarat makna yang melibatkan faktor geologi, arkeologi, religiositas, dan astronomi, yang dibangun dalam harmoni bumi dan langit. Sejumlah orang sudah membuktikan, bahwa Gunung Padang dibangun dalam harmoni bumi dan langit. Kata mereka, datanglah ke Gunung Padang pada malam yang cerah di bulan Juli, akan terlihat, bahwa situs Gunung Padang seolah duduk manis tepat di bawah riuh miliaran bintang bagian tengah galaksi Bimasakti, di kawal rasi serpens dan akwila, yang masing-masing mewakili dunia bawah dan atas. Berdasarkan naskah Sunda kuno, tempat suci yang disakralkan ini, disebut dengan kabuyutan. Sampai saat ini, di teras atau puncak yang tertinggi, dipercaya oleh warga setempat sebagai tempat untuk bersemedi, atau mendalami ilmu pada masa lampau. Salah satu kerajaan Sunda yang dikaitkan dengan Gunung Padang, adalah kerajaan Galuh Purba, seperti yang tertera dalam wawacan sajarah kerajaan Galuh, yang sekarang secara administratif berada dalam wilayah Kabupaten Ciamis. Dikatakan dalam salah satu peristiwa, bahwa seorang bernama Ajar Sukaresi, seorang pandita sakti, tengah diuji kesaktiannya oleh Raja Bojong Galuh untuk menerka, apakah perut buncit dari sang anak raja yang bernama Nyai Ujung Sekarjingga, apakah benar hamil, dan apa jenis kelamin dari sang bayi yang tengah dikandungnya. Perut buncit yang ternyata adalah sebuah kuali, berkat kesaktian Ajar Sukaresi, mampu diubahnya menjadi sebuah kehamilan yang benar-benar terjadi. Ajar Sukaresi kemudian menjawab, bahwa memang perut buncit tersebut adalah sebuah kehamilan, dan berjenis kelamin laki-laki. Ternyata, setelah pakaian Nyai Ujung Sekarjingga dibuka, kuali yang semula digunakan untuk mengecoh itu hilang, dan perutnya benar-benar terisi oleh bayi. Sang raja kemudian murka, karena merasa sangat malu. Upaya membunuh Ajar Sukaresi kemudian direncanakan dan dilaksanakan, namun berakhir dengan kegagalan. Untuk menghormati sang raja, Ajar Sukaresi kemudian rela untuk dibunuh. Dengan tubuh penuh luka, Ajar Sukaresi berupaya untuk menuju kepertapaannya di Gunung Padang.